Pemirsa sopekan jelang perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2023 mendatang, pernak pernik Imlek di Kota Medan, Sumatera Utara mulai diburu warga. Ratusan jenis angpau dan lampion serta ornamen bergambar kelinci pun menjadi salah satu pernak pernik yang paling banyak diburu oleh warga. Berwarna dasar merah menghiasi toko penjualan pernak pernik Imlek yang berada di Jalan Brikjen, Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Toko penjual pernak pernik ini menjual berbagai macam pernak pernik Imlek mulai dari angpau, lampion, bunga sakura, hingga patung bergambar kelinci. Aliansyah pemilik toko mengaku sudah mempersiapkan ratusan macam pernak pernik ini sejak sebulan terakhir. Menurutnya khusus di tahun 2023 ini banyak pernak pernik model baru Imlek yang dijualnya. Salah satunya patung kelinci yang kerap dijadikan hadiah untuk dikirim ke saudara dan kerabat. Di tahun kelinci air ini, pernak pernik bergambar kelinci juga tak luput menjadi buruan masyarakat. Mulai dari gantungan kunci, poster bergambar kelinci, hingga boneka kelinci elektrik. Tahun ini penjual pernak pernik mengalami peningkatan omset penjualan sebesar 50% dibanding hari-hari biasanya. Biasanya puncak pembeli pernak pernik Imlek terjadi saat sepekan jelang perayaan Imlek. Ampion, Anpau, dan sekalian dekorasinya itu ini semua itu sangat kalau sakurak. Kalau menikah dua orang, ada pembeli4 orang, tempatung kelinci itu. Bukannya harga juga sama kerjaan kau itu mungkin. Biasa orang pakai muku nantar-mantar, keteman. Harapan kita tahun ini bisa mendatangkan berkah lagi bagi masyarakat Kota Medan. Terus harapan kita jumlah ini semua bisa berjalan dengan bagus, aman, tidak ada terjadi kegurangan-kegurangan. Jadi diharapkan juga masyarakat merayakan dengan sederhana lagi. Pernak-pernik di toko ini dijual dengan harga terjangkau mulai dari 8.000 rupiah hingga jutaan rupiah tergantung jenis dan ukuran. Diharapkan pada perayaan Imlek tahun ini dapat membawa keberuntungan serta masyarakat yang merayakannya dengan cara sederhana. Dari Medan, Ahmad Ridho Nasution, Ainews melaporkan.